musik 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 ini sudah kita mepetin nih untuk mobil putih dan mobil hitam yang sama-sama menggunakan lift kit dari AFE 3.5 untuk bagian pairnya aja sisanya itu kita gabung-gabungin ini beberapa bagi dari brand kalau yang putih ini memang lift kitnya dari AFE 3.5 kalau yang hitam ini kita pakai shock apa pairnya doang shocknya kita menggunakan shocknya Aking nah ini sahabat juga kalau kita lihat dari atas ya nah itu dari atas kalau menurut saya sendiri itu kalau saya lihat di sini itu lebih tinggi mobilnya putih karena ban 37 ini bisa dilihat dari bagian hardtop nya nah ini menurut sahabat juga bagaimana ini sudah pasti ban 37 itu lebih tinggi sedikit lah untuk ininya nah kita melihat jaraknya ini berapa jauh nih kalau mengguna kita lihat dari samping dan ternyata juga untuk ban 35 sama-sama bedkuditz itu kelihatannya lumayan jauh ya jaraknya itu dibandingkan yang menggunakan ban dari karena timur hok tadi itu tapi karena timur hok sendiri itu menurut saya juga masih tinggian karena timur hok dibandingkan BF kuditz yang 37 karena ban 37 nya itu kalau kita pasang ke mobil jadinya itu cuma 35 ada yang 35,5 tergantung kita ngasih nitrogate angin ban itu sendiri nah ini kalau sahabat juga mau lihat nah ini jarak perbedaan ban 37 dan ban 35 sama-sama menggunakan ban bedkuditz AT nah itu juga sama nih ini ini sekitar 3 cm ini sekitar mungkin 2 cm ini ban bedkuditz 37 ban kanati mudhok yang ini 37 juga yang tengah-tengahnya ini yang hitam ini ban 35 nya bedkuditz tuh nah udah itu aja saya rasa sahabat Jeep kayaknya udah semuanya dibahas 4 mobil ini untuk perbandingannya yang 3,5-in semuanya tadi oke kalau yang mau bertanya yang mau nanya-nanya bisa langsung komen aja di Youtube nya Pionier atau kontak aja IG nya Pionier Jeep nah disana itu ada nomor-nomor sales nya dan saya sendiri juga ada nomor saya di profil nya Pionier itu namanya Hendry ada juga namanya Johannes dan Andreas dan Vincent Zeus nah oke sampai disitu aja sampai ketemu lagi di next video dari saya buat kita mau lanjutin ngerjain mobil yang loker ini ini udah lagi ngisi oligaran nya aja oke dadah nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya bye-bye